Hai tuh kali ini gue akan sharing tentang cara mencairkan play letter gojek versi terbaru di bulan Januari 2022 untuk cara mencairkan play letter gojek versi terbaru ini cukup simple ya guys dan untuk pencairan nominal berapapun hanya dikenakan admin 1500 rupiah saja untuk lebih jelasnya kita langsung aja ke tutorialnya kita bisa lihat disini saldo play letter gojek gue sudah berhasil dicairkan sebesar Rp50.000 ditambah biaya admin sebesar Rp1500 pada hari kemarin tanggal 3 Januari 2022 dan untuk mencairkan kita mencairkannya kita memerlukan aplikasi tambahan yaitu aplikasi beli-beli dan aplikasi Shopee untuk langkah pertama kita masuk dulu ke aplikasi beli-belinya ya guys Hai kemudian kita klik di tagihan dan isi ulang Hai selanjutnya kita Scroll ke atas dan kita pilih uang elektronik ya guys yang sebelah kiri ini dan kita pilih jenis kartu yang akan digunakan karena gue kebetulan hanya punya mandiri e-money jadi gue tulis yang mandiri e-money guys dan kita tulis nomor kartunya dan disini tersedia untuk nominal rupiah dari Rp20.000 hingga 500.000 rupiah dan untuk biaya adminnya ini sama saja ya guys sebesar 1.500 rupiah jadi bagi kalian yang belum punya untuk kartu e-money nya bisa kalian beli di Alpamart atau Indomaret terdekat ya guys selanjutnya kita klik lanjut bayar ya guys dan untuk metode pembayaran pastikan kalian memilih untuk uang elektronik ya guys jadi kita klik di uang elektronik dan kita klik klik bayar sekarang dan nanti kita akan diahlikan ke aplikasi Gojek ya guys kita bisa lihat di sini tersedia dua metode pembayaran yang pertama saldo Payletter dan saldo GoPay jadi untuk mencairkannya kalian pilih saldo Payletter ya guys dan terakhir kalian klik bayar dan selanjutnya kita klik aja konfirmasi dan langkah terakhir kalian akan disuruh memasukkan pin Gojek Payletter kalian kita bisa lihat di sini untuk transaksi pembayaran sudah berhasil sebesar Rp21.500 dan saldo yang didapat sebesar Rp20.000 namun agar saldonya masuk ke kartu e-money kalian harus memperbarui saldonya di mesin edisi mandiri atau edisi link yang ada di indomaret terdekat atau bisa juga melalui ATM bank mandiri ya guys untuk langkah selanjutnya kita akan memindahkan saldo yang ada di kartu e-money mandiri ke dalam akun atau e-wallet shopee pay untuk caranya terlebih dahulu kita masuk ke aplikasi shopee dan kita klik isi saldo shopee pay dan kita klik di isi saldo dan kita pilih di metode pembayaran indomaret atau isaku ya guys kita langsung konfirmasi jadi kita pilih sesuai nominal yang ada di kartu e-money kita ya guys tadi ada Rp20.000 jadi kita pilih Rp20.000 dan kita klik bayar sekarang setelah mendapatkan kode pembayaran seperti ini langkah selanjutnya kalian datang ke indomaret terdekat dan sampaikan kepada kasir indomaret untuk melakukan pembayaran shopee bukan top up shopee pay ya guys karena ada beberapa kasus transaksi pembayaran atau top up shopee pay menggunakan e-money tidak bisa dilakukan karena beberapa alasan setelah transaksi berhasil dan saldonya sudah masuk ke akun shopee pay langkah terakhir kalian bisa langsung transfer saldo yang ada di shopee pay ke rekening bank kalian dan tentunya akun shopee pay kalian harus sudah verifikasi data agar bisa melakukan transaksi ke rekening bank dan sampai tahap ini proses pencairan sudah selesai dilakukan ya guys dan kita bisa lihat ini adalah bukti transaksi pembayaran shopee atau top up shopee pay yang gue udah coba sendiri di indomaret menggunakan e-money mandiri pada hari kemarin tanggal 3 januari 2022 dan terbukti berhasil ya guys oke guys cukup sekian video kali ini apabila ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas bisa sharing sharing di kolom komentar mohon maaf apabila ada salah salah kata semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you guys